Nah disini ada Shopee Pay dan Shopee, dan kita pilihnya yang Shopee ya, jangan yang Shopee Pay Nah di bawah Shopee-nya itu ada... Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara belanja di Shopee bayarnya lewat mesin Indomart Shopee Jadi nanti kita akan ke mesin Indomart-nya ya Dan seperti biasa, tanpa perlu banyak basa-basi, sobat langsung buka aplikasi Shopee-nya saja disini Dan silahkan sobat, arahkan ke belanjaan yang ingin sobat beli ya, atau yang ingin sobat bayar Disini sebagai contoh, saya mau beli sikat gigi jorgan anak ini sobat Silahkan sobat langsung beli dengan voucher, ataupun bisa juga masukkan ke keranjang dulu ya Disini saya mau beli 2 produk ini sobat, jadi saya masukkan ke keranjang dulu ya Disini saya klik keranjangnya dulu, saya mau beli odolnya dulu, satu, masukkan ke keranjang Dan masukkan ke keranjang dulu, disini saya mau beli basa giginya sekarang sobat Oke, ini bebas ya, mau sobat beli 1 produk atau 2 produk itu bisa Yang penting bisa untuk bayar di Indomart ya, sudah pasti bisa sobat Oke disini saya buka keranjangnya Dan saya akan checklist 2 item ini, atau 2 produk ini ya Dan disini silahkan sobat, klik saja bagian check out di bagian bawah Untuk alamat pengirimannya, silahkan sobat atur sendiri ya, sesuai dengan alamat rumah sobat Kemudian disini, silahkan sobat scroll ke atas Dan di bagian metode pembayaran, silahkan sobat klik Dan sobat scroll lagi ke atas Di bagian bawah ada bayar tunai di mitra atau agen Silahkan sobat klik Dan scroll lagi ke atas Kemudian sobat pilih yang Indomart atau Isako ini ya Jadi kita nanti akan bayarnya di Indomart sobat Oke, silahkan sobat klik bagian konfirmasi di bagian bawah Oh iya, untuk biaya penanganannya disini kita dikenakan biaya tambahan 2.500 saja ya Jika kita bayarnya di Indomart nanti sop Oke, kita klik konfirmasi Klik lagi konfirmasi Dan jangan lupa juga ini penting ya Jika sobat punya voucher, silahkan sobat gunakan vouchernya sop Sobat klik bagian voucher sopinya, biar lebih irit Nah, disini saya ada voucher gratis ongkir ya Lumayan, biar lebih hemat lagi Saya klik oke Nah, dan totalnya disini jadi Rp48.900 ya Harganya Rp45.000 totalnya Dan untuk biaya penanganannya itu ada tambahan lagi Rp2.500 ya Oke, jadi totalnya Rp48.900 sop Nah, silahkan sobat klik saja bagian buat pesanan di bagian bawah Nah, disini kita sudah mendapati kode pembayarannya sop Dan sekarang waktunya kita bergegas ke Indomartnya ya Oke, sekarang kita ke Indomartnya ya Oke, sekarang kita sudah berada di depan mesin Indomartnya ya Untuk melakukan transaksi pembayaran sopi yang tadi sop Jadi silahkan sobat buka dulu sopinya Dan masuk ke bagian profil sobat Atau menu saya di bagian sebelah kanan bawah Dan masuk ke bagian belum bayar Ini ya, ada yang belum dibayar Sobat buka Lalu klik bagian bayar Nah, maka akan muncul kode yang tadi ya Oke, sekarang kita beralih ke mesinnya sop Untuk di mesinnya itu pertama kali kita tekan di mana saja ya Kita pencet di mana saja sop Dan di bagian cari disini silahkan sobat klik Dan isikan sopi Ketik saja sopi seperti itu ya Lalu klik cari Nah, disini ada sopi pay dan sopi Dan kita pilihnya yang sopi ya Jangan yang sopi pay Nah, di bawah sopinya itu ada kode pembayaran Dan disitu kita isikan kode pembayaran kita yang tadi sop Yang ini ya Jadi kita isikan atau ketikan kode yang tadi itu sop Kita ketikan saja Untuk angka itu ada di sebelah kanan ya Karena setiap kode pasti akan Bercampur huruf dan angka sop Akan bergabung ya Jadi untuk yang angka adanya di sebelah kanan Oke, disini kodenya sudah kita ketik Dan klik bagian lanjut di bagian bawahnya Dan disini kita tunggu prosesnya ya Disini ada proses sedang berjalan Harap tunggu Jadi kita tunggu beberapa saat disini Dan kemudian akan muncul konfirmasi transaksi seperti ini ya Selanjutnya sobat cek kembali disini Cek nama pelanggannya Apakah benar itu nama sopi sobat Dan untuk harganya apakah sudah benar Jika dirasa sudah benar Silahkan sobat klik bagian lanjut lagi Di bagian sebelah kanan bawah ya Sobat klik lagi lanjut Nah disini silahkan sobat klik bagian bayar di kasir Karena untuk saat ini Mesin Indomart itu belum bisa bayar langsung di mesinnya ya Jadi kita harus tetap di kasir sop Klik bayar di kasir Maka secara otomatis akan keluar struknya sop Selanjutnya sobat cabut struknya Dan sekarang kita kasihkan struk ini ke kasirnya ya Kakak mau bayar sopi Oke izin rekan ya Potisi konten youtube Sopi atas nama unjung Iya Injung meriak Iya 48.900 Maaf kak Iya Oke tadi kita sudah transaksi bayarnya ya Sekarang di aplikasinya kita klik saja oke Nah disini untuk rincian pesanannya sekarang sudah dibayarkan ya Jadi rincian pesannya sudah berhasil dibayarkan sob Jadi kita tinggal tunggu aja paketnya datang ke rumah ya sob Jadi seperti itu Jika dirasa berlentat silahkan sobat like videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya WawanDroid tutorial ini Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya ya Sekian dari WawanDroid Semoga bisa berlentat Selamat sore dan terima kasih Selamat menikmati